Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut tertawa mendengar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dipanggil Polda Metro Jaya beberapa hari lalu. Momen itu dialami Hasto saat ia menjemput Megawati setiba dari Bali. Sedangkan Hasto menyampaikan hal ini di Sekolah Partai Lenteng Agung pada Kamis 6 Juni 2024. Menurut Hasto, apa yang ia lakukan selama ini adalah soal kebenaran. Ia pun terus menguatkan keyakinannya terhadap kebenaran itu. Lantas Hasto pun bercerita soal perjuangan Bung Karno saat berhadapan dengan hukum kolonial. Ia menilai masalah ini harus ia hadapi sendiri tanpa membawa jajaran partai. Hasto mengaku meminta jajaran PDIP yang ingin mendampinginya untuk tidak hadir di Polda. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong. Pada selasa 4 Juni 2024, Hasto tampak bersama pengacaranya tiba di Kedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pukul 10 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Hasto juga ditemani sejumlah penasehat hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP, salah satunya Ronita Lapesi. Selain itu, Hasto juga ditemani oleh pengacara pribadinya Patrazen. Dari informasi di kalangan awak media, Hasto Kristianto dipanggil kepolisian untuk pemeriksaan dugaan tindak pidada penghasutan atau penyebaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 Ayat 3 JO Pasal 45A Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 1, tempatnya di depan gedung DPR-MPR RI dan Gambir, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024. Dalam hal ini, pelapor adalah Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya.